Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel garasi predi disini kita akan melihat kemarin yang telur puyuh kita tetaskan itu ini adalah hari ke 18 sebenarnya sudah mundur 2 hari tadi netasnya mulai pukul 18 sore dan 6 sore mulai netas ini masih ada beberapa netas ini mungkin aduk jatuh aduk jatuh mungkin sekitar 50 yang sudah netas kemarin kita isi sekitar 160 butir telur alhamdulillah ini sudah netas ini coba nanti kita yang sudah kering kita pindahkan aduk kering panas aduk aduk kita nanti kita pindahkan anaknya yang sudah kering sudah lincah-lincah ini ke box sementara yang bisa bahas yang masih basah ini biar biar kering dulu yang sudah kering kita pindahkan untuk mengurangi populasi di dalam alat mesin tetasin aduk aduk wah sehat-sehat ah ini yang sebelah sini belum masih retak kemungkinan besok pagi ini yang sebelah sini sudah saya kurangi lampunya jadi satu yang sini masih dua untuk meletaskan aduk coba nanti kita hitung berapa aduk aduk oke video ini saya pause dulu saya akan hitung dan saya pindahkan langsung ke box sementara box sementara ini saya aduk jatuh lagi saya kasih lampu boxnya untuk penghangat juga oke ini 20 saya pindahkan dulu ke kandang sementara sudah saya siapkan ini air minum saya campur dengan gula merah yang fungsinya untuk memberikan energi oke kita pindahkan dulu ini ada 20 dulu sebelum memindahkan lampunya kita hidupkan ya supaya hangat dulu ruangannya menyesuaikan ruangan di tempat penetasan aduk minimal sama lah kalau penetasan kan 37 sampai 38 ini paling di 35 36 nah ini puyuh dengan jumlah 20 ini kita ambil lagi kita ambil puyuh yang sudah kering ya sudah kering dan sehat lincah 1 4 11 nah balik lagi 10 saja dulu jadi 30 kita ambil cangkang yang sudah sudah gak ada telurnya banyak yang belum menetas semoga masih bisa menetas kita tunggu sampai besok oke ini terkering dulu disini biar dulu seperti ini ini baru menetas ini saya buat suhu di 37,5 dan sampai dengan 38 jadi ketika suhu di dalam ini 37,5 derajat celcius otomatis lampu akan menyala dan ketika suhu di angka 38 otomatis lampu akan mati itu ini sensornya dan saya menggunakan kelembaban di atas 60 saya menggunakan air di bawahnya saya berikan air 3 tempat ini untuk menjaga kelembaban kenapa saya menjaga kelembaban karena jika kelembabannya di bawah 50 atau di bawah 60 dia struktur cangkangnya akan keras jadi susah untuk menetas jadi ketika kelembabannya di 60 atau di atas 50 dia cangkang telurnya akan lembut ketika hari penetasan gitu kita menunggu terus semoga semuanya bisa menetas minimal 90% ini penetasan awal saya jika ini dirasa berhasil setelah ini akan menetaskan telur puyuh lagi oke sekian dulu video untuk episode tetas telur ini terima kasih untuk mengikuti videonya jangan lupa subscribe dan jika dirasa video ini bisa menginspirasi teman-teman lainnya silahkan di share di sosial media teman-teman semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam garasi ready di 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 di